Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua Kembali lagi di kelas terbuka Sekarang kita akan lanjutkan lagi tutorial Jenggo nih ya Kita udah masuk sekarang ke user management Jadi kita nanti akan bikin login dan sebagainya itu ya Dengan user management Yang sudah ada di Jenggo Nah jadi di tutorial sekarang kita akan lakukan pendahuluan Pengenalan tentang user management yang ada di Jenggo ya Jadi ini kayaknya bakalan agak-agak berbeda dengan tutorial kita sebelumnya Dimana kita banyak moddingnya Tapi sekarang kita akan bahas lebih ke konsep ya Jadi mas pendahuluan nanti mungkin abis ini kita baru bisa membahas lebih lanjut ya Oke yang pertama adalah gini Jadi Jenggo itu sudah dilengkapi dengan user management Oke yang disebut sebagai out system atau authentication dan authorization system ya Nah jadi si out system ini di Jenggo itu sudah ada teman-teman semua Jadi kita tinggal pakai aja dan itu lebih enak sih ya Kalau misalkan kita gak usah bikin dari nol lagi gitu Nah jadi kalau di out system itu Di Jenggo khususnya itu udah ada beberapa komponen Yang pertama adalah autentifikasi gitu ya Atau disebutnya authentication ini maksudnya apa Jadi ini untuk ngecek user apa aja yang ada di Jenggo gitu ya Atau di yang udah kita buat gitu Jadi kita bisa mengautentifikasi Jadinya nanti ada password management Terus ada misalkan email Terus ada user dan sebagainya Itu udah ada di Jenggo gitu ya Nah di autentifikasi ini Itu mengatur beberapa hal Jadi yang kedua adalah user type Dan subtype nya Yang akan kita bahas di video sekarang ya Nah lalu yang kedua adalah Ada yang namanya authorization ya Nah jadi kalau autentifikasi itu untuk ngedetect gitu Ini usernya apa atau subtype nya apa Nah yang kedua itu ada autorisasi Nah autorisasi ini adalah lebih ke permission teman-teman semua Jadi kayak permission atau misalkan Apa sih yang bisa dilakukan oleh si user ini gitu ya Contohnya seperti membuat ya Create, read, update, delete Misalkan konten yang ada di website kita gitu Misalkan kayak artikel Apakah si user ini bisa membuat Atau hanya bisa baca doang gitu ya Kan kalau misalkan beberapa website itu ada yang Kita login dan kita hanya baca doang gitu ya Dan ada juga misalkan kita login Kita bisa buat Nah nanti ada lagi satu user yang namanya editor Misalkannya dia yang ngecek Artikel kita sebelum dipublikasikan Atau yang bisa ngedelet artikel itu hanya editornya Misalkan ya Bisa kayak gitu jadi ada permission yang udah dibuat di jenggo gitu Ini bagus banget Dan ini kalau kita bikin dari nol itu agak rumit ya Kalau misalkan kita bikin sistem autentifikasi ini gitu Ini udah jadi satu aplikasi sendiri yang ada di jenggo Nanti kita akan lihat ya Dimana dia adanya si autentifikasi sistem ini Nah yang lebih kerennya lagi adalah Jadi setelah kita punya user dan kita punya permission Berarti otomatis kita harus memanage dong user-user apa aja Dengan permisi-permisi apa aja atau permission apa aja Yang ada di aplikasi kita atau di website kita Nah di jenggo Itu dia udah punya Yang namanya adalah Ini teman-teman semua Group management Ini yang bikin keren juga sih Jadi kita udah bisa Membuat group dari sebuah user gitu ya User-user Nah kita bisa memanage Dengan Misalkan ngasih permisi yang sama gitu Misalkan nih kita bikin group gitu ya Groupnya adalah misalkan Penulis gitu Nah penulis dia bisa membuat Misalkan kita bikin group pembaca Group pembaca itu hanya bisa membaca doang Misalkan nih ada group editor Dimana dia bisa nge-publish dan dia bisa nge-update Keren banget Jadi udah ada nih lengkap banget ada di jenggo ya Oke Nah di video sekarang kita akan bahas Ini dulu teman-teman semua ya Untuk autentifikasi dari user type dan subtype ya Pertama adalah user type dulu Nah dari user type di jenggo itu terbagi menjadi dua Teman-teman semua Yang pertama adalah Anonymous ya Jadi kalau di website Itu kan pasti ada yang anonymous Nggak usah login Bisa mengakses website Lalu yang kedua Itu ada user Gitu yang udah login ya Disebutnya sebagai user Nah yang anonymous Ini dia Nggak punya Sistem autentifikasi Dia hanya ngakses doang gitu Misalkan kayak kita Baca artikel di website itu ya Kayak Wikipedia misalkan kita nggak usah Ngelogin dulu gitu Untuk baca artikelnya Itu adalah anonymous ya Yang sudah tersedia gitu Untuk umum Nah yang kedua adalah user Nah user ini Harus melewati yang namanya Proses autentifikasi Misalkan kayak login ya Masukin password Terus nanti dia jadi user Sehingga mendapatkan session Atau misalkan waktu Ya Untuk nge-browsing si website ini Sebagai user Dengan beberapa permisi yang udah dikasih Gitu ya Berdasarkan autorisasi yang tadi kita bahas Nah Di Django User itu kebagi menjadi beberapa subtype Nah ini adalah subtype nya Yang pertama Adalah super user Yang udah kita Pakai di beberapa tutorial Kebelakang ya Dimana kita bisa Ngebuka admin Terus kita bisa nge-delete Dan nambahin artikel Bahkan Super user juga bisa Mengatur User dan grup permisi yang ada di dalam Aplikasi kita Website kita Jadi pokoknya Super user adalah hierarki yang paling tinggi Gitu ya Nah yang kedua adalah Staff Nah kenapa disebut staff Jadi Staff ini Di bawah dari super user Jadi dia bisa mengakses admin Ya Bisa Merubah artikel Tapi tidak Merubah user yang lain Gitu ya Dan kita juga bisa naruh Staff ini Jadi beberapa bagian Misalkan dia hanya bisa Merubah Satu buah Model Atau database Gitu ya Jadi kita bisa bagi-bagi juga Nah Yang ketiga adalah Aktif Nah aktif ini Belum ada permisinya sama sekali Jadi dia hanya user biasa Gak bisa nambah apapun Nah tapi kita juga bisa nanti Naruh gitu Misalkan si user ini Dia hanya bisa ngapain aja ya Dengan menggunakan Autorisasi tadi Nah yang keempat Adalah yang inaktif Inaktif ini adalah Misalkan contohnya Kayak user Yang udah Daftar Tapi belum Ngeverifikasi Gitu ya Atau misalkan dia Mendeaktifasi Akunnya Tapi kita gak mau Ngedelete akunnya Gitu ya Jadi dia hanya mendeaktifasi Mungkin nanti akan aktif Di beberapa waktu ke depan Bisa juga Atau misalkan user yang diban Itu adalah dia yang inaktif ya Jadi semua skenario Udah dipakai oleh si jenggo ini Kira-kira Skenario apa aja nih Yang bisa terjadi Dengan si user ini Jadi ini lengkap ya Udah ada disini Jadi kita tinggal pake aja Nah Sekarang Kita akan coba liat ke jenggo nya Dimana sih Kita bisa melihat Bagian-bagian ini ya Oke Sekarang kita masuk aja dulu Ke jenggo nya Oke teman-teman semua Sekarang kita udah ada di Tools kita nih ya Jadi sekarang kita coba Buat dulu Project nya ya Project nya kita buat dulu Ini kita akan bikin Kayak gitu aja Nah sekarang Kita akan Langsung aja ya Kita pindah dulu Environment nya Kayak gitu Oke Kita bikin lagi disini Source INV Pin Activate Oke Jadi ini kita akan Ngebahas lebih detail nih ya Proses-prosesnya Jadi sekarang kita akan Langsung aja Django admin Gitu ya Kita bikin Start project Kurang besar Nah kayak gitu Start project Kita kasih namanya adalah My website ya Nah kayak gini Nah terus disini Kan kita udah punya ya My website disitu Nah kita langsung aja Kita move aja ya Kita ganti namanya Jadi my website Kalau di windows Pakai ren Teman-teman semua Ren Gini ya Itu untuk rename Nah ini sekarang Kita langsung aja bikin Jadi Django project Oke Kita masuk ke Django project nya OS gitu ya Nah ini Kalau kita lihat Python Manage.py Run server ya Nah dia akan Langsung membuat Nah lihat disini Itu ada 13 Unapplied Migrations Itu ada maksudnya Nah sekarang Coba kita langsung aja Pindahin ke sublime ya Disini mana Kita cd dulu Ke Django project nya Sublime titik Oke Akan masuk disini Nah Saya ingin ngejelasin dulu Beberapa hal Teman-teman semua Jadi disini ya Di my website Teman-teman semua Ini akan saya gisar kesana Oke Yang ini akan kita gisar kesana ya Biar kelihatan Nah kayak gitu Nah disini Kalau kita lihat Di setting Teman-teman semua Ya Nah disini itu sebenarnya Kita tuh udah naro Dari kemarin-kemarin Yang namanya adalah Aplikasi dari user management Gitu Dimana Disini Lihat Disini Ada Django.contrib.auth Ini adalah untuk Auth system nya ya Jadi authentication Sama authorization Aplikasinya Gitu ya Karena ini kan sebenarnya Aplikasi kita ya Jadi disini udah ada Aplikasinya nih Jadi ada Django admin Ya ini udah ada aplikasinya Django authentication udah ada Nah Content types Yang ini adalah Untuk Aplikasi permission Oke Nah yang session Ini adalah aplikasi session Untuk ngedeteksi login Jadi misalkan kita Ngelogin sebagai siapa Itu udah ada disini Di session Nah kita akan coba bahas yang Ini dulu ya Nah lalu kalau kita geser lagi Ya disini ada middleware nih Nah middleware nya Kita lihat yang disini Ya disini ada Autentifikasi Middleware Jadi middleware ini apa Middleware ini adalah Satu buah aplikasi Ya Yang kita pakai Untuk membantu proses Yang berjalan Di Django Ya Start tidak langsung Misalkan kayak security Itu start tidak langsung ya Jadi session Jadi di belakang layar gitu CSRF nih Yang untuk yang Content security Yang kita masukin ya Yang biasa Di share token itu Oke Nah sekarang kita udah Tahu nih Bahwa disini ada middleware Untuk autentifikasi juga Gitu ya Jadi Kita jadi gak usah Mikirin lagi gitu Oke Itu adalah yang aplikasi Jadi sebenarnya kita udah pakai Oke dari kemarin kemarin ya Mantap Nah lalu Disini teman-teman semua Disini ada Password Validator Oke Disini lihat Ini adalah Masih di aplikasi Si out ya Nah disini udah ada nih Tuh Ada validasinya Dan ini Itu kita pakai Untuk password Yang mau kita pakai Di aplikasi kita Nah misalkan disini nih Oke Nah disini Oke usernya gak boleh Sama Ya udah ada validasinya Lalu Panjang Minimumnya Dari password Udah ada Common password Nah ini misalkan Password-password yang Udah banyak dipakai Misalkan kayak Pakai passwordnya itu Pakai password Misalkan ya Itu udah ada disini Atau misalkan Nama Sama dengan namanya Gitu nih disini Di common password ya Lalu disini ada Numeric password Misalkan kita mau nambahin Pakai angka gitu ya Misalkan kayak admin 123 gitu Jadi campuran antara Numeric Dan Alphabetic Jadi alphanumeric Gitu ya Bisa juga Nah ini Kita bisa nambahin Teman-teman semua Ya Passwordnya Misalkan validatornya Mau kayak gimana Gitu ya Kita bisa taruh disini Oke itu nantilah Kita belajar untuk yang Third party ya Kita bisa taruh disini Oke Berarti sekarang kita Jadi lebih faham nih Kita udah tau Ini fungsinya untuk apa Ini juga kita udah bahas Oke Ini kita udah bahas Terus ini kayak template-template Kita udah bahas Oke Jadi sekarang jadi lebih Faham nih Di setting.py Itu ada apa aja Oke Ya Jadi ini udah ada out disini Nah Keren Nah sekarang Kan Kita udah pake aplikasi ini nih Nah Terus Gimana caranya nih Kalau kita mau pakenya Nah itulah alasannya Teman-teman semua Disini Lihat Disini ada 13 Unapplied Migrations Lihat Aplikasinya adalah Untuk admin Oke Auth Content types Dan session Nah ini Adalah Aplikasi-aplikasi ini Teman-teman semua Oke Jadi disini udah ada Modelnya Yang gak mau kita pake Gitu ya Nah Jadi Kalau kita migrate Teman-teman semua disini Pertama kali ya Python Manage.py Terus Migrate gitu Lihat apa yang terjadi Nih Lihat bikin Disini ada Database untuk content types Autentifikasi Admin Lihat Autentifikasi Ada permissionnya Lihat permission name Ada user email Username Ya Last loginnya kapan Terus Content typesnya Ini masuk ke permission disini Lalu ada validator Misalkannya validator yang ini nih Validator ini Validation Lalu disini ada user Name Max lengthnya Ada disitu Session juga ada Lihat ini adalah sebenarnya Aplikasi dari Salah satunya Adalah Autentifikasi ya Di luar admin Content types Dan session Nah inilah Kita udah bisa pake Sebenernya ya Oke Mantep ya Nah jadi sekarang jadi lebih paham nih Maksudnya apa sih Kita pake Migration Di awal itu ya Nah jadi Kalau disini kita bikin gini Teman-teman semua Local host Terus kita admin Ya akan masuk disini Nah disini kita belum punya user sama sekali nih Berarti kita harus buat dong Usernya Oke Nah sekarang kita geser aja disini Ya kita bikin normal lagi Kayak gitu Terus menata di terminalnya Ini disini Kita akan taruh Disini Teman-teman semua ya Nah ini kita akan perbesar Nah gini Jadi Kita harus buat dulu nih Si superusernya Nah seperti yang kita tau Kita udah buat superuser dari sebelumnya ya Gimana caranya Gini Python Manage.py Create Superuser Ya kan Ini adalah yang kita pake Jadi kita sebagai creator Atau sebagai Programmernya Kita membuat superusernya seperti ini Nah disini Kita bisa enter Dan kita masukin Usernya Oke Misalkan disini kita akan masukin admin ya Admin Lalu email addressnya adalah Misalkan Tanya at cluster buka Misalkan ya .id Terus kita taruh disini admin123 Admin123 Udah Dapet superusernya Nah ini Kalau kita masuk disini Ini udah bisa nih Kita masukin aja Admin Admin123 Login Berarti kita udah buat Satu buah user Yang namanya Superuser Oke Kita lihat user disini Ya Disini ada di aplikasi Yang namanya adalah Authentification and authorization Oke Otomatis dikasih group sama user nih Nah sekarang kita bahas dulu yang user ya Kita masuk ke user Nah ini udah ada nih Admin disini Ini Email addressnya ada Adminnya ada Kalau kita buka Oke disini ada passwordnya Lihat Dia ada hashnya Nah ini Diatur oleh siapa? Diatur oleh Disini ada security key Ya Hashnya Lalu disini ada Password Oh ini password validation Berarti dari sini ya Dan ada di Middleware sini nih Ya di security Oke Untuk ngebuat si passwordnya itu Gitu Nah disini Lihat Permissionnya Atau statusnya itu adalah Aktif Ya Terus dia Statusnya adalah Staff Superuser Jadi dia punya Semua permission Yang dipunyai oleh Semua user Gitu ya Jadi sama dengan yang udah kita bahas di sebelumnya Kayaknya jadi ada aktif Staff Dan Superuser Gitu ya Mantap Nah Oke kita back aja Nah sekarang Kita bisa juga Membuat Superuser dengan cara yang lain Misalkan gini Python Manage.py Oke Create Misalkannya Superuser Nah terus kita bikin gini Username Ya Pake gitu bisa Misalkan kita mau bikin username nya siapa Misalkan si Boss Misalkan ya Username nya adalah Boss Gitu Boss besar Misalkan ya Terus kita bikin gini Email nya adalah Boss besar Misalkan add Cluster buka gitu ya .id Nah kita masukin passwordnya Misalkan Boss123 Boss123 Berarti sekarang Oke Lihat Ini terlalu pendek At least 8 karakter Nah ini kepake nih Si validator yang Disini Oke Karena disini ada Minimum length Gitu ya Jadi ini keren banget nih Nah Coba lagi Misalkan kita bikin Boss besar 123 Boss besar 123 Oke Udah buat ya Kita refresh Nah sekarang jadi ada 2 buah Superuser Sekarang kita mau Ngebuat User Gimana caranya ngebuat user Yang pertama ya Disini Sebagai jenggo admin Karena kita pake Superuser Kita sudah bisa membuat User disini teman-teman semua Oke Kita coba buat user ya Kita bikin user Otong kita masukin Kita bikin passwordnya adalah Otong123 Dan Otong123 Oke Kita save Oke Password is too similar to username Lihat Disini udah ada Kita pake Otong123 Gak boleh Oke Password 123 Password 123 Nah Udah jadi Password 123 Si Otong Nah saat kita bikin User Otomatis dia adalah Aktif Ya Dia bukan staff Bukan superuser Oke Kita log out Ya Kita log out Coba kita login Pake si Otong Otong Tadi password 123 Login Gak bisa Oke Coba gitu Lo buat lagi Password 123 Tiga Gak boleh Jadi si Otong Ini gak bisa masuk Ke dalam si jenggo admin Oke Kita masuk lagi ke admin Admin 123 Oke Nah sekarang Kita coba Si Otong Ya Kita ganti statusnya Menjadi staff Oke Nah udah Kita ganti jadi staff Nah coba kita save Disini Nah sekarang Si Otong jadi staff Ya Nah sekarang kita coba Log out lagi Dan kita login Kita masuk disini Otong Password 123 Kita login Kita masuk Lihat Oke Tapi kamu gak punya Ngapa-ngapain nih Karena kita belum bikin Aplikasinya ya Oke You don't have any permission To edit anything Gitu ya Jadi gak punya apa-apa nih Si Otong ya Walaupun dia staff Karena kita belum naruh Permissionnya disini Jadi dia gak punya Akses kemanapun Oke Keren Keren ya Kita log out lagi Kita masuk admin ya Nah Ada cara lain teman-teman semua Untuk kita membuat user Nah Dimana Disini Karena kita gak akan Masuk dulu kesana Kita bisa pake Python shell Ya Kalau yang masih ingat Kita bisa bikin Shellnya gini Dimana kita bisa Mengakses semua Yang ada di Django ya Dengan cara gini Manage.py Shell Kenapa ini penting Karena Misalkan kalau kita Nanti udah bikin Websitenya Rata-rata Kita hanya bisa akses Ke konsol seperti ini Teman-teman semua Jadi kita harus tau Python shell ini Untuk misalkan Memanage user Gitu ya Tanpa harus Ngelogin kesini Misalkan ya Kita hanya pengen Pake ini aja Kita gak mau Ngeakses kesini Dan ini sebenarnya Lebih aman memang Nah ini kita bisa Enter Nah sekarang kita udah Masuk di Environment nya Si Django Dan Python ya Nah kita akan Coba buat nih Gimana caranya Kalau kita mau Buat dari sini Pertama Adalah gini Kita mau Misalkan Mengakses dulu ya Kita coba Dari sini kita bisa gak Ngeakses user Yang ada disana Misalkan gini From Django Titik Contrib Titik Out Oke Ini adalah Dari aplikasi yang kita Sudah punya disini Teman-teman semua Kita udah punya disitu Nah dari sini Kita akan ambil Models Models Import user Oke Import user ya Kita enter Oke Misalkan Sekarang saya mau ngambil Karena ini adalah model Kita bisa ngambil sesuai dengan Model yang udah kita Coba akses di tutorial sebelumnya Misalkan kita bikin gini Misalkan list user Oke List user adalah Misalkan user Ya titik Objects Get Titik all Oke kita enter Oke Bukan Kita ambil All aja Gini Oke Gak pake get ya Pake all aja Langsung ini kalo kita liat List user Ini adalah user yang kita punya Sama banget ya Dengan model yang udah kita punya Di sebelumnya nih Ada user admin Ada boss besar Ada otong Itu adalah yang dari sini Oke Sama banget ya Liat Sama banget Nah disini Kalo misalkan kita mau ngambil Si admin Misalkannya kita bisa bikin gini kan List user Terus kita ambil Yang per Nol ya Admin Nah misalkan kalo kita bikin gini Dictionary nya kita keluarin Maka ini adalah Yang ada sebenarnya disini Teman-teman semua Ya ini adalah Ada admin nya Ada status nya Sama banget ya Liat ada email nya Jadi kita bisa akses seperti ini Jadi sebenarnya sama aja dengan model biasa Seperti aplikasi biasa gitu Oke keren Nah sekarang Kita coba Membuat user Oke Kita coba membuat user Dari sini ya Nah ini Gampang banget Kita akan bikin aja Satu contoh ya Dimana usernya itu user biasa Misalkan gini Kita coba import ya From Django Oke titik Contrib Titik Out Titik models Ya kita import User Kayak gitu Nah Kita bisa membuat User Jadi Di modelnya si Contrib.out itu Udah ada satu method Yang namanya adalah Create user Gitu Jadi kita bisa gini Usernya Misalkan kita mau bikin User Titik objects Oke Kita create User Gitu Nah disini Kita bisa masukin username Email Sama password Nah sekarang kita bikin Coba kita bikin username nya Misalkan username nya adalah Si Ucup ya Gitu Lalu kita kasih email nya Itu adalah Misalkan Ucup At gmail.com Misalkan Lalu kita masukin password nya Password nya kita bikin aja yang sama ya Password 123 Misalkan gini aja Udah kita enter Selesai Nah ini Kalau kita refresh Maka muncul Ucup disini Oke Mantep ya Mantep Nah sekarang Kalau misalkan Kita kan udah tau nih Disini ada Ucup Statusnya seperti ini Nah kalau kita dapet Kita bisa bikin gini User Apakah dia staff Oke itu adalah false ya Dia bukan staff Apakah dia Aktif Ya bener dia aktif Apakah dia super user Tentu tidak Gitu Oke keren ya Jadi kita udah bisa bikin Kayak gitu tuh Gampang Banget Oke Nah sekarang coba kita Tambahin First name ya Kita bisa bikin gini User Titik Oke kita ulangin lagi deh Jadi gini From Tadi kan ya kita Biar Ingat nih Out.models Kita import user disini Oke kayak gitu Terus disini kita bikin gini Si Ucup Itu adalah sebenarnya dia user Titik objects Ya Titik get Oke Username nya Kita ambil disini adalah Ucup Gitu ya Jadi sama banget dengan yang ada di Model yang kita udah belajari Kita enter Maka si Ucup adalah Betul Ucup Nah Sekarang kita coba Ganti nama first name nya Ya Gini Jadi kalau kita bikin Ucup Terus disini ada First name gitu Maka dia masih kosong ya Nah first name nya Kita ganti Oke misalkan first name nya Namanya adalah Mario ya Mario Nah Mario is not defined Berarti disini bukan Pake Mario gitu Disini kita pake tanda kutip ya Kita enter Maka Ucup First name nya adalah Mario Coba kita refresh Liat disini gak berubah Nah untuk nge save nya Kita gini Ucup Titik Save Oke kita enter Maka disini menjadi Mario Oke Mantap Jadi kalau sekarang gitu Kalau kita panggil lagi first name nya Maka dia jadi Mario ya Sama juga Kita kasih last name disini Oke Kita ganti misalkan Last name nya adalah Si Ucup itu sendiri ya Misalkan gini Oke Terus kita Ucup Dot save Maka dia menjadi Mario Ucup Mantap Oke Keren ya Nah Oke Sekarang kita coba Kalau gini ya Ucup Kan tadi Ucup udah ya Nah gini Ucup titik Kita udah bisa merubah nama dan Nama depan dan nama belakang Nah kita bisa merubah permisi juga Disini teman-teman semua Misalkan gini Kita misalkan Is active Sama dengan False ya Kayak gitu Coba kita ganti Si Ucup menjadi yang tidak aktif ya Coba Ucup Kita save Enter Kita refresh Liat Jadinya tidak aktif Oke Nah Sekarang Kalau misalkan kita bikin Misalkannya Dia menjadi Aktif lagi Kita bikin disini adalah True Oke Kayak gitu Lalu Misalkan Ucup Is tough Kita true juga disini Kita enter Terus kita Ucup Titik save Kayak gitu ya Terus kita refresh Liat Maka dia menjadi Dua-duanya jadi true Nah Berarti sama juga nih Kita bikin Ucup Is Misalkan super user Juga bisa Ini kita bikin true Kayak gini Sehingga dia menjadi true Coba kita refresh Belum Teman-teman semua Kita save dulu Kita refresh Liat ya Jadi semuanya jalan Nah disini kita bisa melakukan itu semua Betapa mudahnya Teman-teman semua ya Oke Yang terakhir Dari pembuatan user ya Yang terakhir adalah Gimana caranya kita ngerubah password Nah Si Ucup Ya Kalau misalkan kita ambil password gini Itu Kita coba aja deh Itu adalah bentuknya kayak gini Ya Oke Kita gak tau ini password apaan Gitu kan Karena ini Adalah Password yang Kita punya gitu Jadi Sebenernya kita juga sebagai admin Itu kita gak punya akses Ke password dari user Gitu ya Jadi kita gak tau nih Passwordnya apa Sebenernya Bagus ya Jadi kita gak bisa Seenaknya gitu Merubah password Nah Untuk merubah password Kita bisa bikin gini Misalkan si Ucup Titik ya Kita set password Oke Untuk ngereset ya Misalkan set passwordnya apa Misalkan Passwordnya adalah menjadi Misalkan Tuan rumah 123 Misalkan ya Oke Terus kita bikin gini Ucup Oke Misalkan Check Misalkan gini ya Check password gitu Ini untuk ngecek Bahwa passwordnya gitu Atau bukan gitu ya Misalkan Tuan rumah 123 Oh True Bener Berarti kalau misalkan Kita ganti menjadi Tuan rumah aja Menjadi false Oke Kita coba ya Kita coba log out Dari sini Kita login again Kita masuk Ucup Oke Kita bikin disininya adalah Tuan rumah 123 Kita login Oh why Coba ya Kita cek passwordnya False 123 Bener Oke Coba kita Ucup .save dulu Kita masukin lagi Tuan rumah 123 Oke Berarti harus di save dulu Teman-teman semua Baru masuk ya Oke Masuk ke Ucup Sekarang passwordnya berubah Coba ya Ucup.password Lihat Apakah masih sama dengan yang di atas Tentu beda ya Tentu beda Begitu Oke Keren ya Jadi kita udah bisa membuat user Dengan seperti ini Dengan dari sini Dan di sini Oke Terakhir Terakhir adalah Gimana caranya kita memanage user Oke Jadi kalau misalkan kita lihat Di sini Itu ada Groups teman-teman semua mana Di sini ada groups ya Di sini ada groups nih Tapi kita belum punya groups Misalkan kita bikin group deh Ya bentar kita back dulu Kita ke user Nah sebentar Kita mau bikin Si Ucup itu menjadi staff aja ya Kita bikin aktif deh Aktif aja ya Kita save Oke Si Ucup gak bisa Udah gak punya akses Kita masuk ke admin Admin 123 Kita login Nah berarti Si otong itu adalah staff Oke Lalu boss besar Kita buat jadi staff aja Karena super user Kita sebagai super user Gitu ya Nah kita akan bikin group nih Nah di sini Kita bikin group ya Kita add Nah di sini Kita punya Di sini ada permissionnya Oke Kita bikin aja deh Adalah IT admin Misalkannya kita bikin IT admin Udah ya Terus kita bikin add group Misalkan ini adalah Misalkan official user ya Official user Atau official staff Oke Kita ambil Udah Terus misalkan kita ambil Di sini adalah Pengguna Misalkan ya Rough banget sih Tapi gak apa-apa Kayak gitu Oke kita masuk ke sini Nah kita ke user Oke Kita masuk ke admin Nah si admin Di sini kita bisa pilih nih Di bawah permission ada group Nah misalkan kita Si admin itu masuknya di IT admin ya Kita taruh aja gitu Udah kita save Ini udah admin Misalkan bos besar Kita masukin ke official staff Oke Masuk ke situ Ya Terus kita save Terus misalkan kita ke otong Otong itu adalah Menerbasi official staff Oke Kita masukin lagi Terus kita save Dan si ucup Itu adalah Hanya pengguna biasa Oke Kayak gitu aja Terus kita save Nah Di sini Teman-teman semua Kalau misalkan kita ke Notifikasi dan kita ke groups Misalkan kita masuk ke Pengguna Oke Tadi kan yang ada di pengguna Adalah si otong ya Oke Nah misalkan nih Misalkan Si otong Eh si otong atau si ucup Bentar dulu deh Si ucup ya Si ucup itu udah di pengguna Oke coba kita masuk ke Inkognito deh ya Kita masuk ke Inkognito Oke Kita masuk ke sini Localhost Terus kita masuk ke admin Terus kita login sebagai Si ucup ya Kita bagi ucup Itu adalah Tuan rumah 123 Nah Dia gak bisa masuk ke sini Oke kita masuk ke otong ya Kita masuk ke otong Tadi adalah password 123 Oke Otong Tidak punya permission apapun Nah Kalau misalkan kita lihat Ya Si otong itu Dia ada di official staff Oke Nah sekarang kita masuk ke sini Kita ke groups Coba ya Kita masuk ke official staff Nah Official staff Ini Coba kita masukin aja semuanya Ya Kita save Nah sekarang kita refresh disini Lihat apa yang terjadi Ya Karena Ya Si official staff ini Punya semua permission Maka dia bisa mengakses ini Bisa nambahin group Bisa nambahin user Gitu ya dan sebagainya Nah Ini adalah si Lihat si otong ya Nah Apa yang terjadi Kalau misalkan Kita masuk ke otong Oke Lalu kita remove dia Dari official staff Ya Udah aja gitu doang Walaupun dia staff ya Walaupun dia staff Tapi di official staff Dia gak ada Oke kita save Nah apa yang terjadi Kalau kita lihat Dia jadi gak punya permission Jadi Kita punya beberapa level permission Ada di user Dan ada di group Nah itulah enaknya Teman-teman semua Jadi misalkan Kita punya beberapa staff Gitu ya Disini Kita punya beberapa staff Tapi kita punya beberapa group juga Misalkan ada staff IT Dimana dia hanya bisa Misalkan merubah Artikel Atau bukan Merubah user Misalkan Tapi dia gak bisa merubah artikel Nah terus misalkan kita punya lagi Staff yang menulis artikel aja Itu kita bisa naronya Di groups Keren ya Jadi di group ini Kita bisa naro Sesuai dengan Mau apa Permissionnya bisa kita akses ke sana Gitu Keren banget ya Keren banget sih ini menurut saya Jadi Kita udah punya level-levelnya Nah detailnya Itu nanti Setelah tutorial ini Oke kita akan bahas tentang Permission Gitu Oke sebelum kita Pakai gimana caranya Menggunakan login-login ini Untuk membuat artikel Dan sebagainya Gitu teman-teman semua ya Tutorial selanjutnya kita akan bahas Oke sampai disini tutorialnya Semoga berguna Semoga memberikan pencerahan Tentang user management Yang ada di Django Ya mohon maaf Kalau misalkan ternyata Kita belum masuk ke kodingannya ya Nanti tutorial selanjutnya Kita akan langsung bahas Ke kodingannya gitu Sekalian kita bahas Permissionnya seperti apa Ya untuk mengakses Authorization untuk Website kita Oke teman-teman semua Sampai disini dulu See you next video ya Bye